Halo, sahabatku yang di rumah aja. Apa kabar kalian? Kali ini kembali bersama Astuti di Jerman. Yang mau tahu gimana aku cara bikinnya, silahkan lihat video ini sampai habis ya. Nah, sahabatku semua, bahannya gampang banget. Pisang tandu atau pisang apa aja boleh deh. Terus putih telur, 2 biji, minyak goreng tentunya, sama tepung roti atau tepung panir. Nah, sekarang kita mulai, sahabatku. Pertama-tama, kita pisahin dulu putih telurnya. Untuk 2 pisang ini, kita perlu cuma 2 putih telur. Setelah itu, kita potong pisangnya. Potongnya agak nggak begitu panjang, tapi nggak begitu tipis. Kira-kira begini ya. Agak tebal, nantikan pisangnya biar bisa digeprek ya. Nah, sekarang kita panasin minyaknya, sahabatku yang di rumah aja. Nah, setelah minyaknya panas, kita masukin pisangnya semua. Tapi gorengnya jangan terlalu besar apinya, dan cuma sebentar aja ya, sahabatku. Kita balik-balik pisangnya, biar matangnya merata ya. Nah, sekarang kita matikan kompornya, dan pisangnya langsung ditiriskan ya, sahabatku. Nah, seperti inilah matangnya. Kita diamin dulu sebentar, biar agak dingin. Terus, nanti kita langsung geprek ya. Nah, sahabatku yang di rumah aja. Sekarang, pisangnya kita geprek-geprek. Begini. Aku pakai geprekan ini, geprekan daging ini. Karena nggak punya yang lain, sahabatku. Nah, sekarang pisangnya udah kita geprek semua. Putih telurnya kita siapin. Tempat plastik buat tepung roti atau tepung panir. Dan tentunya, minyak goreng bekas yang tadi untuk menggoreng pisang kita bisa pakai lagi ya, sahabatku. Nah, sekarang kita mulai menggoreng pisang crispy ini. Tepung panirnya dulu, kita tuang. Kemudian, pisangnya kita celupin ke putih telur. Lalu kita balurin di tepung panir atau tepung roti. Ya, sahabatku. Itu celupan yang pertama. Sekarang, kita celupin lagi yang kedua. Pisangnya ke putih telur. Lalu dibalurin lagi ke tepung panir. Nah, sambil kita nyelupin pisangnya. Kita bisa hidupin dulu kompornya ya, sahabatku. Seterusnya, kita bikin 2 atau 3 pisang. Dan kita goreng. Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kita mulai menggoreng, sahabatku. Apinya jangan terlalu besar ya, yang sedang-sedang aja. Pisang geprek ini emang crispy banget loh, sahabatku semua. Untuk peneman minum kopi atau teh sore hari, nikmatnya bukan main. Kalau udah kuning kecoklatan, kita bisa angkat ya, sahabatku. Sekarang kita ulangi lagi ya, kita goreng 2 atau 3 biji lagi ya, sahabatku. Coba lihat deh. Terima kasih telah menonton! Nah, sahabatku. Nah, sahabatku. Kita sekarang menggoreng yang kedua ya. Oops! Tapi kompornya kayaknya kegedean nih. Dikecilin dikit lagi ya. Nah, ini udah kuning kecoklatan, sahabatku. Kita tiriskan dan kita siap-siap bikin kopi atau teh. Tradadah! Beginilah jadinya, sahabatku. Bagi yang suka, bisa diisi madu atau gula halus. Sedikit ya, sahabatku. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!